Intro Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bersama saya Han Selan program Sapa Santri Sekarang saya berada di Kota Jember Tepatnya di City Forest Saya akan menemui seorang tokoh Yang sekaligus pemilik dari City Forest ini Abah Arum Sabil Beliau adalah seorang sosok Yang memiliki concern dalam dunia pesantren Dan juga alam sekitarnya Pagi ini Sapa Santri akan mengajak Anda Ke Kota Jember, Jawa Timur Untuk penyapa seorang tokoh Yang peduli dengan alam Dan juga pesantren Abah Arum Sabil namanya Begitu ia sering disapa Lahir dari keluarga petani yang sederhana Mendorong keprihatinannya Dalam menghijaukan bumi Dengan latar belakang ulam manusia Tidak bertanggung jawab terhadap alam Seperti penebangan hutan ilegal Dan semakin berkurangnya Kandungan air tanah Mengugah beliau Untuk membangun sebuah kawasan Di dataran tinggi Di wilayah Kabupaten Jember Arum Sabil mencoba untuk mengajak berbagi pihak Agar kembali mencintai lingkungan Atau alam di sekeliling kita Terutama para santri dan pengasuh pesantren Dengan cara merawat dan menjaga lingkungan Agar tetap bersih Dan memanfaatkan kandungan potensi alam Dengan tidak berlebihan Sekitar 4,2 hektare Lahan miliknya Yang terdiri dari tanah lapang Tanpa tanaman Dan perbukitan kecil tak terawat Serta beberapa petak sawah Beliau mencoba merapikannya Dengan cara mengundang Siapa saja untuk mengajak Menanam beragam bibit tanaman Lalu memberi label Setiap pohon yang ditanam Dengan nama-nama penanamnya Ini bertujuan Saat tanaman ini tumbuh Dan berkembang di kemudian hari Dapat menularkan semangat Untuk menyelamatkan alam sekitar Dan juga memberikan Warisan Kelestarian alam Kepada anak cucu Lahan yang dikelola Bisa dikunjungi warga Dari mana saja Setiap warga yang berkunjung Baik dari kalangan profesi Pejabat Serta para kiai Diminta oleh beliau Untuk menanam Dan menyematkan Nama mereka Di setiap bibit yang disiapkan Untuk ditanam Kemudian Abah Arum Sabil Akan merawatnya Dengan senang hati Saya melihat ketika kami merekrut Bekerjasama dengan santri Yang kami ambil dari beberapa pesantren Justru kami mudah mengarahkannya Mereka lebih mudah mengerti Karena kalau bicara tentang silaturahim Ini silaturahim bukan persoalan Silaturahim Hablu minan nas Antara manusia dengan manusia Hablu minallah Antara kita dengan Allah Tapi juga di dalam Hablu min nanas dan Hablu min nabbah itu Ada silaturahim yang juga Harus kita implementasikan betul Silaturahim dengan alam Menyapa alam Sedikitnya ada delapan bidang tanah Yang beliau siapkan Dan diberi nama Sebagai lembah amanah Bukit Barokah Tanaman-tanaman yang sudah diberi nama Diharapkan kelak dapat bermanfaat Terhadap lingkungan Dan bagi penanam setiap pohon Yang ada di lahan ini Beliau juga berharap Kepada para santri Pecinta alam yang lebih akrab Disebut sebagai sapawana Dapat sering berkunjung Dan ikut merawat Apa yang beliau telah bangun Dengan nama City Forest ini Para santri sepenuhnya Dipersilahkan apabila ingin Belajar bercocok tanam Belajar tentang beragam jenis tanaman Bahkan beliau menyiapkan Bukit-bukit di area hutannya Yang mereka suka Mendaki Dan berkemah Untuk lebih dekat dengan alam Kakinya berpijak di muka bumi ini Setiap hari melihat tanaman Tapi mereka tidak mengerti Apa makna dan manfaat Dari alam yang kita pijak ini Sehingga tidak ada kepedulian Untuk menjaganya Nah dari situlah saya Ketika bersama dengan para santri Sangat mudah kami ajak Untuk bagaimana Mengerti tentang alam Dan menjaga tentang alam Bagi Aba Arum Sabil Semangatnya untuk menanam benih Sama saja dengan menanamkan Benih kebaikan Dan menghargai alam Sebagai bentuk rasa syukur Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Atas segala nikmat Yang telah dikaruniakan Kepada kita Salah satunya adalah Bumi yang subur ini Ia juga berpesan Agar bumi yang subur ini Harus dirawat dengan baik Agar tidak menjadi musibah Di kemudian hari Jika kita tidak pernah Merawatnya Subhanallah pemirsa Ketika pengusaha Santri dan juga Pecinta Allah bersatu Maka ini adalah Insya Allah Merupakan sebuah ikhtiar Yang diujabah oleh Allah SWT Dalam menjaga alam Untuk masa depan Indonesia yang lebih baik Masih banyak informasi Yang penting dalam dunia pesantren Dalam pesapa santri berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton